Nah kalau misalnya yang paling besar dari angka negatif itu berarti yang paling kecil angkanya Kayak gitu ya, soalnya yang plus Yang plus itu berarti, kalau yang paling kecil, yang paling kecil value-nya atau number-nya Oke, Assalamualaikum Hari ini kita coba bahas bagaimana caranya mencari nilai maksimum dan minimum pada angka negatif ya Oke, disini saya sudah siapin rank, ada nilai value dari angka Angka ini ada berupa negatif, ada juga yang positif ya Seperti ini kan 2, ada min 13 seperti ini ya Jadi kalau misalnya kita akan mencari berapa sih angka terbesar dari negatif ya Dan berapa nilai terkecil untuk negatif Nah ini bisa menggunakan fungsi max dan min ya Jadi formulanya, formulanya ini karena datanya berupa rai maka kita bisa menggunakan kombinasi tombol keyboard yaitu ctrl, zip, dan enter Nah formulanya disini bisa menggunakan sama dengan ini nilai terbesar dari negatif adalah menggunakan fungsi max seperti ini Oke, mark disini, mark disini kan nilainya kalau negatif baru kita cari max-nya gitu ya Berarti kita gunakan kondisi atau logika kondisi ya Jadi menggunakan fungsi ip ya Jadi ip disini, oke Ini logikal test-nya disininya, kalau disininya itu nilai maksimal Kita kan mencari nilai maksimal tapi kondisinya yang negatif gitu kan Nah ini logikal test-nya, berarti ini kurang dari angka 0 Oke, maka nilai value-nya adalah kita ambil yang ini Oke, seperti itu ya Dan kalau sudah kayak gini tinggal tekan ctrl, zip, lalu enter saja Kalau sudah kayak gini tinggal yes Oke, maka dia akan mendapatkan nilai yaitu min 2 Ini yang paling kecil ya, berarti min 2, mana min 2 Untuk angka negatif, kita cari, oh yang ini ya Jadi selain min 2 itu nggak ada ya Misalkan min 1 nggak ada Kalau misalkan min 2-nya saya ganti menjadi min 6 Maka dia akan menemukan min 4 Karena, eh sorry, min 3 ini ada ya Yang paling kecil berikutnya adalah min 3 Nah ini kan min 2 Nah, gimana kalau misalkan kebalikannya Yang paling gede gitu ya Yang paling, sorry, yang paling kecil banget gitu ya Jadi dengan menggunakan fungsi min Ini sama saja caranya Dengan fungsi logika F Seperti ini, if ya Logikal test-nya Jika di sini semua datanya itu kurang dari 0 Nah, berarti kan dia akan mencari yang negatif Kurang dari 0 berarti Ada min 1, min 2, min 3, dan seterusnya sampai min N Ya, atau terhingga Oke, di sini kurang dari 0 Maka, kondisi fill you is true-nya Maka kita ambil data yang ini Oke, seperti ini aja Kalau sudah, tekan ctrl, sip, lalu enter Oke, kemudian klik yes Nah, ini yang paling kecil sekali adalah Min 63 Oke, ini yang paling kecil ya Jadi, kalau misalkan hitungannya yang paling kecil dari negatif itu Berarti kan yang paling besar angkanya Atau value-nya Nah, kalau misalkan yang paling besar dari angka negatif itu berarti yang paling kecil angkanya Kayak gitu ya Kecuali yang plus Ya, yang plus itu berarti Kalau yang paling kecil, yang paling kecil value-nya atau number-nya Tapi kalau misalkan dengan max yang paling besar Berarti angka atau value-nya Atau number-nya itu yang paling besar angkanya Gitu ya, ini kebalikan Oke, saya kira ini aja Videonya singkat Tapi mudah-mudahan bermanfaat video ini Dan terima kasih telah menonton video ini Sampai bertemu di video berikutnya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton video ini